Halo Halo kembali lagi bersama saya Flicktec kali ini kita kedatangan laptop HP HP Papillion G4 dengan kondisi mati total ya di sini kita hidupkan dia hanya berkedip-kedip di keploknya seperti ini jadi ini hidup tetapi gambarnya tidak tampil ya kedip-kedip biasanya ini bisa terjadi kerusakannya ada pada RAM jadi kalau misalkan seperti ini coba bersihkan dahulu RAM nya jika masih sama biasanya itu sudah kena di chipsetnya ini kita bongkar dan saya coba bersihkan dahulu ini semua part yang ada di sini area mainboard ya kita bersihkan dulu nah ini untuk si prosesornya kita angkat dulu dan kita bersihkan juga ini untuk di pin-pin nya ya bagi kalian yang baru tonton video ini jangan lupa di subscribe dulu ya dan jangan lupa di like serta kita komen ya ini saya panaskan menggunakan blower agar cepat kering ya ini jangan sampai salah untuk pemasangan prosesornya ya ini kita kunci kembali ini kita bersihkan untuk kipasnya ya jika ada kotoran kita bersihkan selamat menikmati nah ini saya berikan pasta ya dan kita coba rakit kembali dan kita coba rakit kembali nah ini di bagian belakangnya kita bersihkan juga ya nah ini di bagian belakangnya kita bersihkan juga ya jadi ini kita bersihkan seluruh area mainboard nya ya disini kita bersihkan itu dari debu-debunya ya yang menempel dan sudah berkerak jadi kita bersihkan saja sekalian ya nah ini di ram nya ini kita bersihkan jika cara ini masih sama kedip-kedip setelah kita temukan pembersihan semua ternyata masih sama gitu ya masih kedip-kedip juga dan tidak muncul gambar maka kita harus meribol chip ini ya saya tunjukkan ini chipnya kita ribol nih chip yang ini kita ribol nah ini kita coba hidupkan ya setelah kita ribol ya ini dijamin hidup ini oke nah ini bisa kita lihat ya sudah hidup langsung kita proses pasang kembali semua part yang ada ya kita lanjutkan rakit kembali ini untuk laptopnya jadi itu tadi adalah chip VGA nya dimana biasanya itu jika kasusnya seperti ini ini biasanya itu chip VGA nya itu mati ya jadi kita harus ribol ulang agar si chipnya itu bisa kembali hidup ya ini pastikan sudah ya baut-bautnya kita pastikan kembali pasang kembali untuk keyboardnya ini untuk laptop-laptop tipe ini jika ingin melakukan pergantian keyboard sangat mudah ya tinggal cabut-cabut saja sudah bisa ini bahkan bisa dilakukan sendiri di rumah ya yang ingin ganti keyboard untuk laptop HP Vavillion G4 ya ini dia VGA nya itu AMD dia ini pasang kembali untuk Wi-Fi ya ini Wi-Fi dan Bluetooth ini ini harddisk nya kita pasang kembali harddisk nya kita pasang kembali nah ini baut semua kita pasang kembali ya dan ini laptop itu datang ke toko saya itu kondisinya itu bautnya sudah banyak yang hilang karena sudah pernah dibongkar oleh pemiliknya ya jadi ini ada sebagian baut yang tidak ada ini bautnya terima kasih sudah menonton! pasang kembali semua baut yang ada Oke terima kasih Jangan lupa di subscribe bagi yang ingin share piece silahkan langsung datang ke toko kami sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Terima kasih telah menonton!